Geser ke Klaten, saudara, beberapa warga yang terdampak pembebasan tanah untuk tol Solo-Kelaten, Yogyakarta berunjuk rasa di Kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mereka menuntut ganti rugi tanaman. Warga yang berunjuk rasa berasal dari desa Joton, Kejamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Unjuk rasa yang dilakukan pada selasa siang menerapkan protokol kesehatan, yakni hanya beberapa warga agar tidak menimbulkan kerumunan. Dengan membawa poster dan batang kayu, warga menyampaikan kekhawatirannya atas nilai ganti rugi. Sebelumnya warga mengaku telah mendapatkan ganti rugi lahan, namun kemudian warga terdampak pembangunan tol merasa perlu ada ganti rugi tanaman untuk beberapa jenis pohon produktif yang mereka miliki seperti sengon, mangga, randu, serta sayur mayur. Menanggapi tuntutan warga Kepala Kantor BPN Kabupaten Klaten, Agung Taufik Hidayat menjelaskan, harga tidak bisa berubah karena sudah satu paket dengan harga tanah. Kita sudah jelaskan bahwa nilai yang diberikan oleh KGBP adalah nilai berubah, mengingkat, dan dinam. Cuman dalam hal ini mungkin mereka tidak kuat, tidak ada ringgian di masing-masing bidang berkait dengan jumlah tanaman dan besarnya kandirkan di tiap tanaman. Ini mereka menutup KGBP untuk memberikan risi yang. Warga yang terdampak pembebasan tanah untuk tol Solo Klaten Yogyakarta mengaku mendukung proyek tol berjalan, namun harus ada kejelasan tentang ganti rugi yang seharusnya diterima oleh warga karena ganti rugi untuk tanaman hanya 5 juta rupiah dan warga menginginkan ganti rugi tanaman dihitung per pohon. Nani Estuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah